Hai Oke kembali lagi channel saya Restu Agung kali ini saya akan melanjutkan video program untuk logistik nah disini tadi kita sebelum di video sebelumnya itu kita udah membahas tentang data item cara saldo awal cara bikin barcode seperti itu ya Nah disini kita selanjutnya yaitu kita membahas tentang pembelian ke supplier nah disini jadi kita beli barang seperti beli Hai beli oli beli alat K beli selang Hai beli selang setengah inch seperti itu ya atau beli klaim beli spons group jadi barang-barang yang kita beli ke supplier seperti itu ya Nah caranya itu tinggal klik pembelian daftar pembelian lalu klik tambah nah disini kita masukkan barangnya apa misalkan kita memasukkan barang yang sudah ada di daftar item ya kita udah menginputkan 3 barang misalkan kita menginputkan kita beli tp-link misalkan 3 terus kita beli lagi selang misalkan ya selang yang disini kan belum ada kita bikin dulu dengan cara klik tambah disini namanya misalkan eh terserah padanya kita mau bikin sendiri atau ngikutin yang sudah ada atau misalkan udah ada barcode nya bisa di scan langsung disini ya di sini misalkan setelang setengah inch jenisnya disini oke alt-merk rak eh itu terserah mau diisi atau enggak Departemen UTM utama vivo pajaknya dikosongkan keterangannya opsional bisa diisi tentang deskripsi tentang eh materialnya itu bahannya seperti apa seperti ya langsung lalu langsung ke satu dan harga jual disini satuan harga jualnya kita pilih pieces nah disini misalkan pieces harga modalnya misalkan disini Hai Oke harga modalnya misalkan Rp18.000 nah disini karena kita di bidangnya bukan jual beli ya kayak cuma untuk proyek jadi kita enggak dapat keuntungan untuk setiap kali penjualan jadi kita samakan harga pokok dan harga jual kalau sudah disini barcode nya bisa disamakan dengan kode item kita copy atau kalau misalkan udah ada tinggal di scan disini pakai alat scanner gitu ya kalau sudah simpan selesai import data item nah kita sudah bisa mencari dengan selang jadi enter pilih selang setengah in misalkan kita beli disini 12 oke nah disini kita belinya ke mana misalkan kita belinya ke supplier disini kita belum ada nama suppliernya kalau mau membuat nama supplier tinggal klik kaca pencarian disini lalu klik tambah disini kita beri nama suppliernya misalkan indogrosir ya contoh aja ya indogrosir alamat kota negara telepon terserah mau diisi atau enggak kalau sudah tinggal simpan pilih indogrosir kita beli indogrosir dengan total 366 masukkan di tunai disini 366 jadi jumlah bayar kita ke indogrosir kalau sudah simpan oke lalu tinggal misalkan kita mau langsung cetak barcode nya sesuai dengan pesanan yang ada gitu ya tinggal klik cetak barcode jadi barang masuk kita langsung cetak barcode nya langsung tempel ke barangnya seperti itu tinggal klik cetak barcode disini lalu preview plus cetak oke oke nah disini muncul nih jadi jumlah yang 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 tercetak itu sesuai dengan jumlah barang yang masuk seperti itu ya jadi enggak kurang enggak oke lalu close close kita bisa ngecek stoknya ini masuk atau enggak gitu ya itu adanya di master data daftar item nah disini selangnya udah 12 piece kita juga bisa ngelihat historinya disini klik namanya lalu klik kartu stok nah disini saldo awalnya dua lalu pembelian masuk tiga beli tanggal sekian jam sekian nomor transaksi sekian ke mana ke indogrosir saldonya jadi lima kalau sudah tinggal di close close oke oke selanjutnya selain pembelian disini kita ada penjualan jadi kayak untuk proyek unit seperti itu ya itu mengurangi ya bukan dipinjem ya jadi kayak penjualan untuk unit nah disini adanya penjualan caranya tinggal klik penjualan lalu klik daftar penjualan lalu klik tambah oke lalu disini klik cari pelanggannya disini untuk siapa ya dimasukkan misalkan pelanggannya klik kaca pencarian kalau belum ada klik tambah disini namanya kita isi misalkan LPP LPP kantor misalkan alamat kota negara terserah mau diisi atau enggak lalu disini grup pelanggannya kita isi general kalau sudah simpan pilih LPP kantor nah disini barang apa aja yang kita serahkan ke LPP kantor ini atau yang kita jual gitu ya kita ketik aja ya yang mengandung huruf tersebut tp-link 1 terus selang oke lalu nah disini kita tinggal masukkan di tunai atau DP misalkan 68.000 kalau sudah simpan oke nah disini kita bisa cetak fakturnya atau tanda terimanya atau form pengeluarannya ya disini kita pakai faktur jual 2 kita preview nah disini kalau preview nya kalau di aktifasi nanti ini sudah berubah ya oke ini hormat kami nya logonya tinggal print disini print yang tanda tanya pilih printer mana yang mau kita print nah jadi kayak form pengeluarannya seperti ini tinggal kita close ada juga surat jalan penjualannya nah jadi tanpa harga seperti ini ada juga disini faktur jual satunya jadi faktur jual satunya dia formatnya A4 kebawah seperti itu kalau faktur jual 2 nya setengah A4 jadi bedanya itu oke demikian perkenalan aplikasi program logistik dari saya jangan lupa di like atau kalau misalkan ada pertanyaan di komen biar saya lebih semangat bikin videonya terima kasih semoga lancar